Selamat siang ya, kita lanjut Nah ini LED rekomendasi untuk Toyota Avanza ya Avanza 2015 Yang Yang lampunya sudah model sipit Headlamp menggunakan Cree XHP 52nd generation ya Apa sih keunggulan LED ini dibandingkan JL3? Banyak yang bertanya Saya ngomong apa adanya, jujur terus terang Cree itu heavy duty Heavy duty itu artinya bisa diajak kerja berat Ya, chipnya Temperatur kerjanya lebih tinggi dibandingkan Chip-chip CSP, ya chip-chip dari keramik Tapi memang kadang-kadang orang bilang Outputnya kurang begitu terang, ya Tapi kita Bermain panjang ya, kalau Anda mau Mencari yang heavy duty, istilah bisa diajak Kerja berat dan bermain Lifetime-nya panjang, Anda belilah tipe ini Ya, itu saran dari saya Chip ini juga Bisa diservis ya, enak sekali Jadi bisa diganti chipnya Selama stok chipnya ada, ya Kalau stok chipnya nggak ada juga nggak bisa diservis Percuma, ya Syarat bolang bagus, watt dan luxnya harus gede Wattnya dia levelnya 30 watt Sekitar 2800 sampai 3100 lux Ya, 2 sampai 3 kali lebih terang daripada halogen Syarat kedua bolang bagus adalah Harus bisa Dia watt dan luxnya sudah gede Kedua harus stabil Ya, tidak boleh ngedrop Syarat ketiga adalah adjustable Adjustable ini pastilah Itu sebagai syarat Syarat wajib ya Karena Kita mengkonversi dari Halogen ke led Itu lednya harus bisa menyesuaikan Ke halogen Makanya ini harus bisa Di adjust Ya, penting Syarat penting harus bisa di adjust Syarat keempat adalah Serviceable Bolang ini bisa diservis bro Enak sekali ya Bayangan gelap juga kecil ya Tidak terlalu besar Tidak terlalu gelap Kenapa? Karena Karena ini akan tertutup Bayangan gelapnya oleh batang ini Chip lednya ini Karena ada lensa Jadi membantu pembiasaan ke depan Ya, seperti itu Jadi unggulnya banyak Tidak storing Syarat kelima Syarat keenam Tidak storing ya Tidak mengganggu radio Tidak mengganggu Kerja elektronik mobil Anda Dijamin Syarat ketujuh adalah Soal pendinginan Kalau Anda masangkan Lepas dulu ininya Klipin Pasang karet Ya Nah, karetnya ini Masuk ke Dudukan H4 nya Kaki 3 nya Nah, Anda bisa lihat ya Disini kan buntu Sedangkan disini kan LED nya Ya Disini kan dudukan LED nya Dan ini buntu Ya, buntu Jadi Ini pas pada saat pemasangan Ya Heat sink masih terlihat Kalau heat sink masih terlihat Artinya Kipas angin berputar Angin masih bisa tembus Masih bisa keluar dari celah-celah sini Ya Masih bisa keluar dari celah-celah sini Mau entah itu tiup Atau mau sedot Kipas anginnya terserah Yang pasti adalah Angin bisa tembus lewat Kisi-kisi ini Ya Karena Pendinginannya itu penting Karena LED itu Jantungnya atau LED itu Umurnya itu dipegang oleh pendinginan Nah Kalau Yang tidak ada heat sink Ini biasanya tertutup oleh karet Kalau ini tertutup oleh karet Artinya Kipas angin berputar Dia tidak bisa tembus anginnya Tidak bisa tembus Atau mau sedot Juga tidak bisa Ya Tertutup Karena sistemnya H4 itu Ada karet Karetnya ini menutupi Dia punya heat sink Kalau Kalau tidak ada heat sink Sama dengan LED anda Tidak ada pendinginan LED anda tidak ada pendinginan Ya sudah pasti ngedrop Sudah pasti meredup Sudah pasti umurnya pendek Ya Seperti itu Ya Supaya awet ada heat sink Jadi makanya Bolam ini memenuhi 7 syarat bolam bagus Ya Memenuhi 7 syarat bolam bagus Dan heavy duty Boleh dibilang Heavy duty itu artinya Bisa diajak kerja berat Kalau menurut Penjelasan saya Ya Jadi LED ini bisa diajak kerja berat Dan yang Dan yang lebih enaknya lagi Ini kita bisa kalibrasi Kalibrasinya dengan payungnya Kita papas Ya Kita bisa dorong Putar Justable Dan payungnya ini Menyerupai halogen Ya Menyerupai halogen Kenapa Kita harus menyerupai halogen Karena Kita mengkonversi dari halogen ke LED Ya Seperti itu Jadi kita harus Menyesuaikan LED ini terhadap halogen Ya LED ini satu warna 5500 Kelvin ya Hujan masih oke Dari testimoni Putih Hanya satu warna Hanya satu warna aja putih Lampu jauh Lampu dekat Ya bergantian Chipnya Menyalanya Bayangan gelap Kita tunjukkan di tembok Bayangan gelapnya Ya Bayangan gelapnya Tidak terlalu gelap Sih samar-samar ya Tidak terlalu besar juga Ya Bayangan gelapnya itu Kalau dilihat dari sini Nah kalau kita lihat di tembok Bayangan gelapnya Kecil Kenapa kita butuh bayangan gelap yang kecil Dan tidak terlalu gelap Karena reflektor ini Ya Lampu H4 ini dipakai menghadap ke atas Seperti ini Dan reflektor mobil Anda kan Di bagian atas ini Bagian yang paling penting Untuk memantulkan Cahaya Jadi kalau bayangan gelapnya kecil Dan tidak terlalu gelap Tentu Outputnya akan lebih padat Ya Seperti itu Lampu jauh Lampu dekat bisa Anda tidak perlu khawatir Soal Pak perlu pakai cabari laser Tidak Tidak usah Cabari laser Ada di mobil Lepas saja Tidak perlu Tidak berguna Ya Pemasangan tinggal PNP Tinggal colok saja Ya Nah ini headlampnya H4 Ya Nah Vogue lampnya saya rekomendasi Tipe GL3 Ya Jadi ini satu paket Buat Toyota Avanza Headlamp dengan Vogue lamp Vogue lampnya H16 Pakainya Ya H16 ini pakai GL3 Chip Keramik Ya Asli chip dempet Bukan chip Bukan chip biasa Bukan chip CSP Yang disolder dempet Bukan Bisa kuning Bisa putih Ya Tiga warna Bisa putih Bisa putih kuning Bisa kuning Adjustable Ya bisa diputar Maju mundur Jadi kalau Anda Mau taruh chip kuningnya Di bawah Sinar kuning akan Lebih jauh Anda mau taruh chip putihnya Di bawah Sinar putih akan Lebih jauh Jadi bisa dibulak balik Ya Adjustable Light ini Light ini paling terang bro 30 watt Untuk versi 3 warna Ya Dia sudah double cooper Pendinginan Ada heatsink Teknologi terbaru Driverless Ya Udah dirajut oleh Nilon Tinggal colok soket Saja Bayangan gelap Juga kecil Ya Untuk fog lamp 3 warna Bagaimana cara Mengubah warnanya Adalah dengan Mematikan Menyalakan Saklar lampu Itu aja Ya Bisa putih Bisa putih kuning Bisa kuning Kapan anda pakai Warna putihnya Pada saat Jalanan kering Kapan anda saat Pakai putih kuningnya Pada saat Anda Butuh penerangan ekstra Kapan anda pakai Warna kuningnya Ketemu hujan Atau kabut Ya Seperti itu Fungsi bolam ini Banyak yang menjual Murah-murah Hati-hati Ya Bisa Error Bolam ini mempunyai Fungsi memory Dan bisa reset Jadi anda tidak perlu Khawatir soal error Karena dia akan balik Ke kondisi state awal Adalah warna putih Ya Oke Ya JL3 Cree JL3 untuk Foglampnya H16 Headlampnya Cree H4 Ya Untuk Toyota Avanza Pemasangan tinggal PNP Karet ininya pun Juga tebal Jadi kedap Anda tidak perlu Takut masuk air Atau Mengembun Rumah Foglampnya Ya Karena ini Barang bukan Barang abal-abal Barang-barang Benar-benar High quality Dan ada garansinya Ya Buat anda yang Tidak mengerti pasangnya Silahkan whatsapp saya 0898 269 3838 Oke Terima kasih Tidak mengerti pasangnya